selamat menikmati pendapatan nasional ada tiga metode ya metode dari produksi penghitungan produksi kemudian metode berdasarkan pendapatan dan metode berdasarkan pengeluaran nah malam hari ini kita melanjutkan kembali komponen pendapatan nasional nanti materi malam hari ini ada penghitungannya nah oke nanti Mbak Ica siap-siap ya kita menghitung bersama-sama komponen pendapatan nasional oke sebelum memulai pelajaran malam hari ini mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua berdoa mulai berdoa selesai oke Mbak Ica gimana sudah denger suara saya dengan jelas oke kita lanjutkan ke slide nomor 2 ke slide berikutnya nah disini komponen pendapatan nasional yang pertama adalah PDB ya produk domestik bruto atau gross domestic product ekodak atau GDP aku 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 selamat menikmati oke kita lanjutkan kembali PDB ya produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP nah PDB ini merupakan nilai dari akhir keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut oh ala KPB kelas 9 oke mbak Ica ini berarti langsung naik 3 kelas ya oke gak apa-apa ya mbak Ica ini gak ada kelas yang lain yang ini untuk KPB 9 oh digabung digabung sama kelas saya oh gitu oke oke saya ulangi kembali ya PDB merupakan nilai dari akhir keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut nah untuk PDB ini nanti penghitungan barang dan jasa yang barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara itu selain warga negara sendiri dalam menghasilkan barang dan jasa PDB juga memuat ya memuat warga negara asing yang bekerja di Indonesia nah itu ya berarti nanti PDB itu selain menghitung barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga sendiri PDB juga memuat hasil dari barang dan jasa yang dihasilkan orang asing yang bekerja di Indonesia nah itu komponen PDB ya produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara ya namanya suatu negara itu pasti di dalamnya memproduksi barang atau jasa ya kita tahu bahwa sektor ekonomi yang masuk ke dalam PDB ada sembilan sektor ya minggu kemarin ada di antaranya yang pertama adalah pertanian kemudian perkebunan kemudian perkebunan ada industri kemudian ada restoran kemudian jasa perbankan nah semuanya itu dihitung hasilnya ya itu termasuk komponen atau masuk ke dalam penghitungan PDB nah PDB itu tidak hanya menghitung hasil yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia tetapi juga PDB ini memuat warga negara asing yang menghasilkan produk dan jasa di Indonesia nah itu ya oke kita lanjutkan kembali ke slide nomor tiga nah di sini komponen pendapatan nasional yang kedua tadi komponen yang nomor satu adalah PDB kemudian yang nomor dua adalah PNB ya atau gross national product PNB produk nasional bruto atau gross national product PNB atau GNP itu sama ya di sini PNB atau GNP adalah jumlah produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri nah penghasilan neto adalah penghasilan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri nah kalau PDB tadi adalah dengan menghitung baik warga negara Indonesia yang menghasilkan barang atau jasa tetapi juga milik warga negara asing yang menghasilkan produk barang atau jasa di Indonesia ya tetapi kalau PNB di sini PDB ditambah penghasilan warga negara di luar negeri di sini maksudnya adalah penghasilan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri nah berarti Mbak Ica termasuk ini penghasilan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri kemudian dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri oke ya PNB di sini itu hasil dari PDB penghasilan warga negara di luar negeri penghasilan warga negara di luar negeri kemudian dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri kalau tadi PDB itu warga negara Indonesia yang menghasilkan barang atau jasa ditambah dengan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri tetapi kalau menghitung PNB itu PDB ditambah penghasilan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri nah misalnya Mbak Ica bekerja di Taiwan berarti termasuk penghasilan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dikurangi warga semua warga negara asing yang bekerja di dalam negeri itu untuk menghitung PNB disini saya berikan contohnya sampai sini Mbak Ica masih bisa mengikuti Mbak Ica masih bisa mengikuti ya oke nah disini ada contoh penghitungan PNB atau GNP nah disini saya berikan contohnya disini Hardy warga negara Indonesia bekerja di Indonesia dengan pendapatan 2 juta nah ini asli orang Indonesia yang bekerja di Indonesia Paul warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dengan pendapatan 3 juta nah disini ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia mendapatkan penghasilan 3 juta kemudian Ali warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri dengan pendapatan 1 juta nah disini disini penghitungan pertama yaitu PDB kita tahu tadi GDP itu pendapatan asli orang Indonesia ditambah pendapatan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia nah disini digabung berarti 2 juta ditambah 3 juta sama dengan 5 juta ya pendapatan hardi yang memang benar-benar orang Indonesia asli yang bekerja di negara sendiri yang bekerja di Indonesia itu sebesar 2 juta penghasilannya kemudian ditambah pendapatan Paul yaitu orang asing yang bekerja di Indonesia nah itu masuk ke dalam GDP berarti 2 juta ditambah 3 juta sama dengan 5 juta kemudian untuk mencari PNB maka disini harus mencari penghasilan neto penghasilan neto itu bagaimana caranya yaitu pendapatan orang Indonesia pendapatan orang Indonesia dikurangi pendapatan yang diperoleh warga negara asing yang bekerja di Indonesia jadi disini tadi pendapatan Ali pendapatan Ali itu sebesar 1 juta ya kemudian dikurangi pendapatan Paul tadi pendapatan Paul itu warga negara asing yang bekerja di Indonesia besarannya tadi 3 juta nah 1 juta dikurangi 3 juta menghasilkan negatif 2 juta ya menghasilkan negatif 2 juta jadi lebih banyak pendapatan orang asing yang bekerja di Indonesia jadi hasilnya adalah negatif ya karena lebih banyak yang bekerja orang asing yang bekerja di Indonesia daripada ini Ali orang Indonesia yang bekerja di luar hasil gajinya 1 juta ya penghasilannya pendapatannya itu 1 juta tetapi pendapatan Paul 3 juta jadi 1 juta dikurangi 3 juta mengendapatkan negatif 2 juta nah untuk mencari PNB maka PDB tadi PDB itu hasil penjumlahan dari orang Indonesia yang bekerja di Indonesia dan orang asing yang bekerja di Indonesia mendapatkan 5 juta pendapatan 5 juta dikurangi tadi penghasilan neto penghasilan neto didapatkan negatif 2 juta maka 5 juta dikurangi 2 juta mendapatkan hasil 3 juta sampai sini Mbak Ica faham tentang penghasilan tentang penghitungan PNB gimana sampai sini Mbak Ica faham kah oke itu ya berarti Mbak Ica itu termasuk nanti dalam penghitungan PNB karena orang Indonesia yang bekerja di luar negeri jadi penghasilannya Mbak Ica tetap masuk ke dalam penghitungan PNB meskipun Mbak Ica bekerja di Taiwan tetapi Mbak Ica statusnya adalah masih warga negara Indonesia itu ya oke kalau sudah paham saya lanjutkan ke slide nomor nomor selanjutnya ya PNB PNB atau GNP ya oke nah disini komponen yang ketiga tadi komponen pendapatan nasional itu yang pertama tadi GDP kemudian atau PDB ya produk domestik bruto yang pertama tadi yang kedua adalah PNB yang kedua adalah GNP tadi atau PNB produk nasional bruto nah ini produk nasional bruto yang ketiga tadi adalah NNP nah ini oh PNN maaf ini PNN ya produk nasional neto yang pertama tadi adalah GDP atau PDB kedua adalah PNB dan yang ketiga ini adalah produk nasional neto PNN atau net nasional produk NNP inggrisnya net nasional produk indonesianya produk nasional neto nah disini PNN itu GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan atas barang modal dalam proses produksi selama satu tahun nah disini maksudnya depresiasi itu yang namanya mesin ya untuk menghasilkan barang dan jasa itu itu ada penyusutannya nah maksudnya gini mesin itu kan digunakan semakin lama maka manfaat yang diperoleh itu semakin menurun kenapa? karena mesin itu semakin lama itu kan mengalami kerusakan ya atau berkurang manfaatnya atau nanti nilai jualnya berkurang karena manfaat yang telah diberikan mesin tersebut dalam jangka waktu tertentu nah disini PNN itu penyusutan atas barang modal dalam proses produksi selama satu tahun ya berarti mesin kalau baru itu itu kan bisa harganya misalkan ya misalkan mesin fotokopi misalkan misalkan mesin fotokopi barunya adalah 15 juta seiring waktu mesin fotokopi itu digunakan terus-menerus nanti manfaat yang bisa diberikan itu akan menurun dan suatu saat dengan waktu tertentu misalnya mesin fotokopi itu dijual maka yang semula harga barunya itu 15 juta karena digunakan terus-menerus untuk memproduksi ya untuk menghasilkan itu menjadi dijual menjadi 8 juta misalkan nah berarti dari 15 juta menjadi 8 juta itu depresiasinya adalah 7 juta itu yang namanya depresiasi misalnya saja sepeda motor juga ya mbak Ica kalau beli baru misalkan seharga 16 juta tetapi tiap tahun ya tiap tahun motor itu mengalami penyusutan mengalami depresiasi misalnya yang semula 16 juta karena seiring berkembangnya waktu motor tersebut digunakan terus-menerus digunakan untuk bekerja maka tidak malah harganya tinggi justru dia menurun karena motor tersebut mengalami depresiasi dijual dengan harga 7 juta ya apalagi sekarang itu kan motor dijual itu berdasarkan tahun ya tahun pembuatannya nah itu berarti yang namanya mesin dalam memproduksi barang atau jasa itu ada nilai penyusutannya ada nilai depresiasinya maka disini untuk menghitung NNP atau produk nasional neto itu GNP dikurangi depresiasi kita tahu tadi GNP itu GDP ditambah penghasilan neto ditambah penghasilan neto nah disini NNP itu dicari melalui rumus sama dengan GNP dikurangi depresiasi karena dikurangi tadi penyusutan penyusutan barang modal yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu namanya barang modal barang yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa itu namanya barang modal contoh saja adalah mesin untuk menghasilkan barang atau jasa oke ini Mbak Uli terima kasih selamat malam Mbak Uli selamat mengikuti wah Mbak Uli ketinggalan tiga ya oke kita lanjut kembali atau gimana saya ulangi kembalikah atau kita lanjut selamat malam Mbak Uli oke kita lanjut ke komponen yang nomor empat komponen yang nomor empat yaitu pendapatan nasional neto tadi pendapatan nasional neto kalau sebelumnya tadi adalah tadi adalah ini ya nah tadi produk produk nasional neto produk nasional neto sekarang komponen yang keempat masuk ke net nasional pendapatan nasional neto atau net nasional income pendapatan nasional neto atau net nasional income oh ini Mbak Ica itu kelas KPB kelas 9 Mbak Uli karena kelasnya digabung jadi Mbak Ica masuk ke kelas kita tidak apa-apa buat temannya Mbak Uli karena teman-teman yang lain belum bisa masuk ya belum masuk mungkin kita lanjutkan lagi ke pendapatan nasional neto atau net nasional income net nasional income adalah NNP net nasional produk tadi dikurangi pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain contoh pajak tidak langsung yaitu yang pertama adalah pajak penjualan atas barang mewah contohnya adalah mobil mobil kemudian seperti Syahrini yang memiliki helikopter pribadi kemudian orang-orang yang memiliki rumah dan tanah yang luas mewah itu contoh dari barang-barang mewah yang kena pajak nah disini untuk mendapatkan pendapatan nasional neto maka NNP dikurangi pajak tidak langsung nah pajak tidak langsung itu contohnya yang pertama pajak penjualan atas barang mewah nah barang-barang mewah misalnya misalnya yang dimiliki oleh artis-artis ber ini mobil mobil-mobil mewah kemudian rumah-rumah yang mewah nah seperti Syahrini juga memiliki helikopter pribadi pesawat pribadi nah itu merupakan barang-barang yang kena pajak yaitu pajak tidak langsung kemudian yang nomor dua adalah pajak pertambahan nilai nah ini dikenakan pada barang-barang yang ini nantinya dikonsumsi oleh masyarakat dikenakan produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan nah disini kena pajak pertambahan nilai nah misalkan kalau kita berbelanja di sualayan pasti kita akan dikenakan PPN misalnya PPN 10% distruk biasanya distruk itu ada nah itu berarti kita sebagai konsumen kita sebagai masyarakat yang baik telah membayar pajak atas pajak pertambahan nilai itu PPN berarti barang-barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu namanya pajak pertambahan nilai kemudian yang ketiga adalah cukai nah cukai disini misalnya cukai rokok cukai rokok yang namanya rokok itu kan barang-barang yang dikenai pajak ya yang kena pajak misalnya cukai rokok ya rokok kemudian yang keempat itu biaya impor berarti pajak yang dikenakan pada barang-barang impor kita tahu bahwa yang namanya impor itu barang didatangkan dari luar negeri sehingga masuk ke dalam negeri itu kena pajak impor nah berarti semua barang-barang tadi dikenakan pajak tidak langsung nah untuk mengukur pendapatan nasional neto atau net national income NNI itu diperoleh dari GNP dikurangi depresiasi dikurangi pajak tidak langsung atau kita tahu bahwa yang namanya GNP dikurangi depresiasi itu mendapatkan NNP net nasional produk dikurangi pajak tidak langsung itu akan mendapatkan net nasional income atau pendapatan nasional neto tadi ya Mbak Oli saya jelaskan depresiasi itu nilai penyusutan atas barang model barang-barang model itu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa misalnya mesin mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa itu namanya depresiasi penyusutan mesin-mesin itu kan kalau sudah dipergunakan bertahun-tahun itu pasti nilainya akan berkurang itu namanya depresiasi misalnya semula harga mesin misalnya baru itu nilainya 15 juta karena dipergunakan setiap hari sampai bertahun-tahun pasti barang itu kalau dijual yang semula harganya 15 juta bisa turun sampai 8 juta dari 15 juta ke 8 juta berarti nilai depresiasinya nilai penyusutannya adalah sebesar 7 juta itu dinamakan nilai penyusutan atau depresiasi untuk mendapatkan NNI net national income atau pendapatan national neto maka NNP dikurangi pajak tidak langsung itu ya Mbak Ica sama Mbak Uli oke masuk ke komponen selanjutnya selanjutnya nah ini komponen yang nomor 5 ya yang pertama tadi adalah PDB ya PDB kemudian kemudian yang kedua tadi adalah PNB atau GNP kemudian yang ketiga tadi adalah NNP net national product yang keempat tadi adalah NNI ya tadi adalah N yang keempat masyarakat seperti Mbak Ica Mbak Uli dan saya itu kan nilai pendapatannya itu tidak langsung bersih pasti Mbak Ica sama Mbak Uli akan ini beberapa hal yang dilakukan di sini misalnya di sini adalah transfer payment transfer payment itu bantuan sosial nah misalnya Mbak Uli sama Mbak Ica memberikan sebagian pendapatannya kepada masyarakat miskin misalnya kepada memberikan sebagian pendapatannya untuk anak-anak yatim misalnya nah di sini adalah transfer payment kemudian yang selanjutnya adalah membayar asuransi nah asuransi apalagi sekarang asuransi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan asuransi itu banyak sekali kemudian iuran jaminan sosial apalagi sekarang yang namanya sehat sehat itu mahal jadi mempersiapkan seperti pepatah mencegah itu lebih baik mengobati sedia payung sebelum hujan nah Mbak Uli sama Mbak Ica membayar ini BPJS kesehatan misalnya itu ya itu untuk membayar iuran jaminan sosial kemudian laba ditahan maksudnya laba ditahan disini adalah keuntungan yang tidak dibagi untuk memperbesar modal kalau modal semakin besar kan bisa mengembangkan usaha kemudian disini adalah pajak perseorangan pajak yang dibayarkan secara individu nah disini pendapatan perseorangan itu tidak bersih pasti digunakan oleh atau untuk membayar hal-hal yang disebutkan disini nah maka untuk mendapatkan pendapatan perseorangan maka NI national income tadi ditambah transfer payment disini adalah bantuan sosial kemudian dikurangi iuran asuransi Mbak Ica Mbak Uli membayar asuransi makanya mengurangi pendapatan perseorangan itu ya iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah labat ditahan ditambah lagi pajak perseorangan sehingga semuanya ini mengurangi dari national income ditambah transfer payment nah ini tadi ya national income pendapatan nasional ini pendapatan nasional bersih ya berarti disini untuk mendapatkan PI tadi NNI atau net national income ditambah transfer payment dikurangi iuran asuransi dikurangi lagi iuran jaminan sosial dikurangi labat ditahan dikurangi pajak perseorangan maka akan menghasilkan pendapatan personal ya atau pendapatan perseorangan oke masuk ke komponen yang nomor delapan yang terakhir ya disini adalah pendapatan disposable pendapatan disposable itu maksudnya personal income setelah dikurangi pajak langsung atau pendapatan yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun ditabung nah disini pendapatan disposable itu maksudnya adalah pendapatan yang sudah siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya untuk keperluan konsumsi maupun ditabung apabila ada kelebihan maka sisanya ditabung kemudian sebagian lagi untuk konsumsi nah ini namanya adalah pendapatan disposable nah pendapatan disposable ini didapatkan dari pajak perseorangan dikurangi pajak langsung ya pajak perseorangan dikurangi pajak langsung nah disini pajak langsung itu pajak bagaimana kalau tadi pajak tidak langsung itu pajak yang bisa dilimpahkan ke bayar pajaknya bisa dilimpahkan kepada orang lain tetapi kalau pajak langsung ini adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain contoh pajak langsung itu apa misalnya pajak penghasilan nah ini masing-masing perorangan ya dikenakan pajak penghasilan ya seperti mbak uli mbak ica ya dikurangi pajak penghasilannya dikurangi pajak kemudian ada PBB ya PBB PBB itu pajak bumi dan bangunan nah ini pajak bumi dan bangunan berarti ya tanah ya tanah yang dimiliki itu dikenakan pajak itu sifatnya adalah langsung ya pajak langsung kalau tadi pajak tidak langsung misalnya tadi adalah pajak atas barang mewah kemudian pajak barang mewah kemudian yang lainnya adalah pajak impor ya biaya impor kemudian cukai dan pajak pertambahan nilai oke disini saya akan memberikan contohnya bagaimana cara menghitung semuanya tadi ya nah ini ada soal disini sudah diberikan rumusnya mbak Ica sama mbak Uli tinggal menghitung ya disini ada data yaitu jika diketahui produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2004 adalah sebesar 131 miliar ya 131 111 1,6 miliar ya karena adalah ruang lingkupnya adalah negara jadi pendapatannya sangat banyak dihitung dalam satu tahun ya itu berarti tahun 2004 disini menghasilkan data PDB nya sebesar ini kemudian produk netonya terhadap luar negeri sebesar ini pajak tidak langsung penyusutannya sebesar ini asuransinya ini 2 miliar labadita hanya 5,4 transfer payment nya 6,2 dan pajak langsungnya 12 disini PDB nya 131 101,6 miliar ya kemudian produk netonya 4.955,7 miliar nah disini hitunglah GNP GNP sudah diberikan rumus sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri GDP sudah diketahui produk neto terhadap luar negeri juga sudah diketahui silahkan mbak Uli sama mbak Ica sama-sama menghitung nanti kita cocokkan jawabannya ini adalah aplikasi dari rumus yang saya berikan tadi dari awal bahwa untuk mendapatkan GNP itu sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri itu ya GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri itu untuk menghitung GNP sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri coba mbak Uli sama mbak Ica menghitung ambil pen sama buku untuk menghitung GNP datanya sudah disediakan mbak Ica sama mbak Uli tinggal menghitung nanti cocokkan kita mencocokkan jawabannya sama-sama oke GNP silakan mbak Uli sama mbak Ica menghitung oke ya bisa dimulai selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 JNP disini tadi hasil dari nomor A hasil dari poin A dikurangi penyusutan penyusutan disini sesuai dengan data yang ada di slide yaitu sebesar 6.557,8 ini di wet poin B NNP net national product itu diperoleh dari JNP dikurangi penyusutan JNP diperoleh dari poin A JNP dikurangi penyusutan JNP diperoleh dari JNP diperoleh dari JNP 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 ok, Mbak Uli apakah sama dengan jawabannya Mbak Ica? menghasilkan disini titiknya Mbak Ica salah ya, peletakannya ya 129.499,5 Oke, jawabannya Mbak Ica Betul ya Yaitu 129 129.499,5 Miliar Berarti didapat dari JNP Hasil dari poin A Tadi dikurangi penyusutan Jadi 136.057,3 Miliar dikurangi 6.557,8 Mendapatkan hasil dari Pengurangan yaitu 129.499,5 Miliar Oke, terima kasih Mbak Ica Mbak Uli Jawabannya sama juga Kalau Mbak Uli sama jawabannya Dengan Mbak Ica Maka dilanjut Oke, sip Kalau berarti sama Berarti penghitungannya benar Sekarang Masuk ke poin C C NI Ya National Income Net National Income Tadi NNI Net National Income Itu sama dengan NNP Net National Product Dikurangi pajak tidak langsung NNP diperoleh dari poin B Dikurangi pajak tidak langsung Oke, silakan lanjut ke poin C NI sama dengan NNP Dikurangi pajak tidak langsung NNP diperoleh dari poin B NI National Income Pendapatan nasional Atau tadi NNI Net National Income Pendapatan nasional neto Sama dengan NNP Dikurangi pajak tidak langsung NNP itu diperoleh dari poin B Oke, silakan pajak tidak langsung Di situ sudah tersedia Sebesar 8.945,6 Poin C Oke, silakan Uli sama Mbak Ica menghitung Oke, silakan Masih menunggu jawabannya Mbak Uli Ini Mbak Uli masih berusaha untuk Mengetik hasilnya Oke, kita tunggu Ya, dikurangi pajak tidak langsung Betul Hasil dari poin B tadi Dikurangi pajak tidak langsung Oke, Mbak Uli Saya tunggu hasilnya ya Ini Mbak Ica sudah mendapatkan hasilnya Yaitu 120.553,9 Oke, saya masih menunggu jawabannya Mbak Uli Apakah hasilnya sama dengan Mbak Ica Oke, selamat menunggu jawabannya Mbak Ica Oke, selamat menunggu jawabannya Mbak Ica Oke, ini hasilnya dari Mbak Ica 120.553,9 Oke, selamat menunggu jawabannya Mbak Ica Selamat menunggu jawabannya Mbak Ica Mbak Uli, apakah sama jawabannya dengan Mbak Ica 120.553,9 Oke, sama ya Jawabannya sama Jawabannya ya Betul 120.553,9 Kalau sudah, sekarang masuk ke poin D Untuk mendapatkan PI Personal Income Atau pendapatan perseorangan Yaitu NI ditambah transfer payment NI itu diperoleh dari poin C Ni itu diperoleh dari poin C Ditambah transfer payment Di sini sudah ada datanya transfer payment Yaitu 6,2 miliar Dikurangi kurung buka iuran asuransi Di situ asuransinya 2 miliar Ditambah iuran jaminan sosial Karena di sini tidak ada jaminan sosialnya Maka di situ 0 ya Karena di situ tidak ada datanya Iuran jaminan sosial Di situ tidak ada Kemudian lanjut ke laba ditahan Laba ditahan di situ sudah ada datanya Yaitu 5,4 miliar Ditambah pajak perseorangan Karena di data tidak ada pajak perseorangan Maka di situ ditulis 0 saja Oke silakan Mbak Uli sama Mbak Ica Menghitung sesuai data yang tersedia Pada gambar ini ya Pada slide ini Silakan Mbak Uli sama Mbak Ica Menghitung berdasarkan data Di situ jaminan sosial Sama pajak perseorangannya 0 ya Karena tidak tersedia di data Oke sekarang Menghitung PI Pajak perseorangan Atau personal income Pajak perseorangan Yaitu lanjutan tadi Hasil dari poin C Ditambah transfer payment Transfer paymentnya 6,2 miliar Dikurangi iuran asuransi Kurung buka Iuran asuransi Ditambah Laba ditahan Karena iuran jaminan sosial Sama pajak perseorangannya Adalah 0 Dikurangi iuran asuransi 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 Terima kasih. 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 kurangi 4, 7, tadi tinggal 9, 9 kurangi 72 oke, berarti sudah tahu ya, kesalahannya Mbak Icah sama Mbak Uli, hasilnya adalah 120.552,7 120.552,7 oke, 120.552,7 kemudian untuk terakhir terakhir menghitung DI disposable income atau pendapatan disposable pendapatan yang siap digunakan disitu kita sudah mendapatkan hasilnya tadi 120.552,7 dikurangi pajak langsung karena pajak langsung disini sudah tersedia ini disini pajak langsungnya adalah 12 miliar ya angkanya sudah tersedia tinggal mengurangi saja berapakah hasilnya ini waktunya tinggal 7 menit lagi berarti pas waktunya untuk membahas soal komponen pendapatan nasional oke, ini menghitung yang terakhir untuk poin E menghitung disposable income atau pendapatan disposable pendapatan yang siap digunakan untuk konsumsi maupun untuk ditabung oke, tinggal melanjutkan PI-nya sudah mendapatkan angka 120.552,7 dikurangi pajak langsung disitu pajak langsung sudah tersedia 12 ya itu tinggal mengurangi saja berapakah hasilnya hasil dari pendapatan disposable atau disposable income pendapatan yang siap digunakan oke, terima kasih Mbak Ica jawabannya jawabannya benar ya yaitu 120.540,7 miliar jadi pendapatan disposable dalam satu tahun negara Indonesia tahun 2004 itu 120.540,7 miliar nah disini pendapatan disposable atau pendapatan yang siap digunakan baik untuk konsumsi maupun ditabung memang sudah bersih ya sudah siap digunakan karena hasil dari pengurangan mulai dari A, B, C, D ya E itu pendapatan yang memang benar-benar sudah siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi maupun untuk ditabung sampai sini Mbak Uli sama Mbak Ica ada yang ditanyakan ini Mbak Uli dapat teman baru ya Mbak Ica nah Mbak Ica meskipun kelas 9 tapi tapi bisa mengikuti nah ini Mbak Uli terima kasih ya meskipun sendirian di kelas dari kelas 12 tetapi semangatnya luar biasa bersama Mbak Ica meskipun pekerjaan banyak tapi tetap berusaha untuk bisa masuk kelas ya oke terima kasih Mbak Uli sama Mbak Ica atas waktunya atas kesediaannya ya kalau ekonomi memang seperti itu Mbak Ica ekonomi itu selain teori juga ada penghitungannya karena ekonomi pelajaran ekonomi itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita setiap hari pasti kita menjalankan yang namanya kegiatan ekonomi jadi selain teori di pelajaran ekonomi juga ada penghitungannya ya pokoknya yang namanya belajar itu luar biasa lah manfaatnya oke terima kasih Mbak Uli sama Mbak Ica karena waktunya juga mendekati habis jadi saya akhiri minggu depan tetap semangat lagi Mbak Uli ya sama Mbak Ica siapa tahu nanti punya kesempatan yang sama seperti malam ini oke kalau minggu kemarin itu Mbak Kristina itu ya sendirian sekarang Mbak Uli dari kelas 12 yang sendirian tapi tidak apa-apa oke ya terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh iya Mbak Uli tadi masuk ke jam berapa tadi ya oke tidak apa-apa Mbak Uli kita sambung minggu depan ya minggu depan ya kita masih bertemu kembali pokoknya tetap semangat buat teman-teman tetap semangat belajar ya ya Mbak Ica menemani Mbak Uli untuk malam hari ini oke ya selamat istirahat buat teman-teman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati